Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan Amerika Serikat menghadapi kekalahan dalam langkah untuk memperlakukan kembali sanksi PBB terhadap Teheran. Pernyataan tersebut ia ungkapkan saat Washington menyatakan semua sanksi PBB terhadap Iran telah dipulihkan. Dalam pidato yang disiarkan televisi, Rouhani mengatakan Amerika mendekati kekalahan tertentu dalam langkah sanksinya. Ia menghadapi kekalahan dan tanggapan negatif dari komunitas internasional. Rouhani menambahkan pihaknya tidak akan pernah menyerah pada tekanan AS dan Iran akan memberikan tanggapan yang menghancurkan terhadap intimidasi Amerika. Rial Iran jatuh ke rekor terendah terhadap dolar AS pada hari Minggu setelah deklarasi pemerintahan Trump menurut situs valuta asing bombas.com yang melacak pasar tidak resmi. Mata uang AS ditawarkan sebanyak 273.000 rial naik dari 267.800 rial pada hari Sabtu. Iran telah menolak langkah sanksi AS sebagai tidak sah dan ilegal dan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa dia tidak dapat mengambil tindakan apapun atas deklarasi AS karena tampaknya akan ada ketidakpastian tentang masalah tersebut. Tiga pihak Eropa dalam kesepakatan nuklir, Perancis, Inggris, dan Jerman, dalam sebuah pernyataan pada hari Minggu mengatakan bahwa setiap keputusan atau tindakan yang diambil untuk memberlakukan kembali sanksi PBB tidak akan memiliki efek hukum karena Washington menggunakan mekanisme yang disepakati berdasarkan kesepakatan nuklir 2015 antara Iran dan kekuatan dunia yang dihentikan Amerika Serikat pada 2018. Namun, Trump rencana mengeluarkan perintah eksekutif yang memungkinkannya menjatuhkan sanksi AS kepada siapapun yang melanggar sanksi terhadap Iran. Washington telah secara sepihak memperlakukan kembali sanksi terhadap Iran sejak 2018 yang dikombinasikan dengan penurunan harga minyak telah melumpuhkan ekonomi di Iran yang juga memiliki korban tewas COVID-19 tertinggi di Timur Tengah dengan 24.301 kematian. Real Iran telah kehilangan sekitar 75 persen nilainya sejak 2018. Dari Teheran Iran, kontributor Nusantara TV melaporkan.